Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Cabung Timur melaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan 3 Tahun 2023-2024 dengan agenda penyampaian nota pengantar Rampurda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak serta Rampurda tentang penyelenggaran ketertiban umum. Senin 27 Mei 2024, Ketua DPRD Tanjung Cabung Timur, Mahrup, memimpin langsung jolada Rapat Paripurda. Dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaran ketertiban umum. Dalam rapat ini, Bupati Tanjap Tim Romy Haryanto diwakilkan oleh Wakil Bupati Robi Nahliansa dalam menyampaikan dota pengantar Rampurda yang akan dibahas. Dimana berdasarkan dua Rampurda tersebut, dalam perjalanan implementasinya diperlukan kesesuaian dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat. Sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Hal inilah yang menjadikan dasar melakukan perubahan kedua Rampurda yang dimaksud. Untuk pemerintah dan Dewan, juga saya berharap ini ada kesinanggungan yang berkenaan dengan perubahan ini. Kita kan hari ini perda banyak, tapi kemudian beraturan berbatinnya implementasinya kadang-kadang lambat kebunnya. Ini kan untuk ketertiban umum dan untuk hewan ternak, karena ini perdanya perubahan, ya harapan saya yang memang menjadi pasok alam selama ini, nah ini sudah bisa dituangkan secara gamblang di perda yang akan dilakukan. Sementara itu, Ketua DPRD Tanjung Jambung Timur mahrub mengatakan, berkait dengan dua Rampurda tersebut nantinya akan dibahas bersama. Dengan berdasarkan pada prinsip kemitraan dan ketepatan waktu, sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Hari ini kita dapat melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agenda Badan Mesuara DPRD Kabupaten Jambung Timur, bahwasannya hari ini kita melaksanakan ataupun paripurna penyampaian nota pengantar atas dua Rampurda, pendidikan pandangan ternak dan ketertiban umum yang sudah disampaikan, nota pengantarnya oleh Saudara Wakil Bupati Kabupaten Jambung Timur, dan insya Allah sesuai dengan jadwal, akan ditindaklanjuti besok dengan tanggapan memopraksi, selanjutnya akan kita bahas bersama dan terbentuklah perubahan perda yang dimaksud. Mudah-mudahan perda yang perubahan tersebut sesuai dengan situasi kondisi hari ini dan bisa membawa dampak atau manfaat baik untuk abad-abad-abad.